Nah, ya. Oke, sekarang kita coba tarik ke atas. Apakah dia mampu mengangkat? Wih, dih. Ini keren sekali, pemirsa. Ternyata betul bisa mengangkat beban ini, ya. Kali ini, saya akan meng-unboxing sebuah produk yang menurut saya patut sekali untuk diperjuangkan, pemirsa. Ini adalah sebuah magnet neodymium, yaitu magnet super kuat, ya. Modelnya itu adalah bulat besar, ya. Jadi, udah bulat besar lagi, ya, pemirsa. Seperti apa kekuatannya, ya? Saya juga pengen tahu, nih. Kalau gitu, kita langsung bongkar aja produk yang ada di depan kita ini. Wih. Dan ini dia adalah produknya. Widi. Jadi, bentuknya memang bulat, ya, pemirsa. Tuh, bulat, ya. Bulat dan besar, tapi nggak besar-besar amat, sih. Jadi, dia ngeluarin tiga model. Yang pertama itu, yang saya pegang ini, yang paling kecil. Dia mampu mengangkat beban sampai 41 kg. Kecil-kecil cabai rawit, ya, pemirsa. Kemudian yang kedua itu nanti ada yang ukurannya lebih besar lagi, ya. Sedeng lah, gitu, ya. Itu bisa ngangkat beban sampai 66 kg, pemirsa. Dan yang paling besar itu bisa sampai 160 kg. Wow, luar biasa, ya. Berarti ini udah bisa ngangkat orang, ya. Satu orang, ya. Ini luar biasa. Keren sekali, ya. Jadi, modelnya bulat. Dan ini ada semacam kayak gini, ya, cantelan. Bisa digantungin dimanapun, ya. Nah, kemudian ini ditempel di objek yang berbahan besi. Dan memang butuh diangkat, ya. Kalau gitu, kita coba buktiin aja, ya. Soalnya nggak asik banget. Kalau cuma dilihat begini doang, jadi nggak tahu juga apa betul dia bisa ngangkat beban sampai segitu berat, ya. Oke, kalau gitu kita langsung buktikan aja, pemirsa. Dan di sini saya udah nyiapin sebuah dumbbell. Nah, ini ya. Sebentar, saya ambil dulu. Ini lumayan cukup berat, ya, pemirsa. Nah, ini dia. Waduh, mantep, ya. Ini satu dumbbellnya ini, ya. Yang ini, satu bebannya ini. Beratnya itu 1,25. Kemudian yang kanannya juga sama 1,25. Berarti udah 2,5, ya, pemirsa. Nah, sedangkan ininya nih, stick-nya ini. Kayak gini nih, yang ini nih, ya. Tanpa bebannya itu ditambah ininya, dryernya, ya. Itu 2,5 juga. Jadi, kurang lebih ini 5 kg, ya. Apakah dia bisa ngangkat ini, ya? Nah, kita coba aja, ya. Soalnya kan ini kan seperti yang diklaim itu, Bisa ngangkut beban itu sampai 40-an kg, ya. Tepatnya 41 kg. Oke. Sekarang kita coba tempelin dulu, pemirsa. Oke. 1, 2, 3. Waduh. Waduh. Ini betul-betul kuat, ya, pemirsa. Kita coba sekali lagi. Perhatikan. Wow. Ini betul-betul kuat, ya. Ini kalau saya tarik begini, asli nggak kuat. Jadi, cara nyopotinnya itu digeser begini, ya. Nah, begini, pemirsa. Begini. Aduh, susah banget. Nah, begini, ya. Jadi, kalau ditarik begitu, benar-benar nggak bisa ketarik, ya. Oke. Jadi, hati-hati. Takut kejepit juga, ya. Eh. Ya. Oke. Sekarang kita coba tarik ke atas. Apakah dia mampu mengangkat? Widih. Ini keren sekali, pemirsa. Ternyata betul bisa mengangkat beban ini, ya. Ini 5 kg udah keangkat sama dia. Luar biasa, nih. Cuman, kameranya nggak ini, ya. Nggak lebar. Jadi, kepotong, tuh, ya. Jadi, nggak kelihatan, ya. Yang jelas, ini dari saya ngangkat gini aja udah ketahuan, ya. Kekuatan dari magnet ini. Luar biasa, nih, ya. Wow, mantap. Coba. Saya pengen nyobain ngangkat bebannya doang, nih, ya. Aduh. Nah, ini bisa menulis ini. Nah, ini saya ada beban yang udah saya siapin juga, nih, ya. Nah, ini, nih. Ini beratnya 2,5. Oke. Kita cobain, ya. Wow, mantap. Mantap, pemirsa. Lihat, ya. Tuh, ya. Ini karena dia ngegeser, ya. Kalau ngegeser, mah, emang gampang, gitu. Tapi dia bisa diangkat begini, ya. Nah, begini. Tuh, ya. Dia bisa keangkat, pemirsa. 2,5. Tadi aja 5 udah bisa keangkat, apalagi 2,5. Uh, luar biasa. Sebentar, saya copotin dulu. Iya. Uh, mantap, ya. Ini magnetnya luar biasa, nih. Memang betul. Si kecil-kecil cabai rawit, nih, pemirsa, ya. Magnet neodymium, nih, namanya, ya. Oke, pemirsa. Gimana? Nah, keren, ya. Jadi, magnet sekecil ini bisa ngangkut beban sampai 41 kg. Walaupun tadi kita nggak coba, ya. Cobainnya cuma 5 kg doang. Bagi kalian yang pengen beli magnet ini, nih, yang saya pegangin, nih, yaitu magnet neodymium. Link pembelian dan informasi harganya udah ada di kolom deskripsi video ini, pemirsa. Tinggal ditengok aja di bawah, ya. Ditoongin, ya. Oke, kalau gitu, sampai ketemu lagi di video bongkar produk selanjutnya. Masih dengan Dikadi Channel Dunia Bongkar. Bye-bye. Nyobain lagi, ya. Wih, wih, mantep, ya. Keren, keren. Sampai jumpa.